selamat menikmati masih berkaitan dekat dengan ayat yang sudah pernah dibahas ke pertemuan lalu yaitu surat Yunus surat ke-10 ayat 104 tegaskanlah atau nyatakanlah wahai sekalian manusia kemarin kan sudah dibahas yang dimaksud manusia disini kan ini kan bentuk jamak ya jadi sekarang manusia itu yang dimaksud adalah karena aksaruhum musrikin kebanyakan mereka itu adalah para pelaku kemusrikan atau orang-orang musrik mereka itu mengangkat tokoh tentunya tokoh itu punya kebijakan dan kemudian menjadi pesaing-pesaing Allah gitu atau tandingan-tandingan arbaban mindunilah gitu dalam hal kebijakan nah itu diangkat menjadi pesaing-pesaing Allah walaupun mereka tidak mengatakan seperti itu tapi faktanya ada kebijakan lain selain Allah yang mereka tidak ada kekuasaan tetapi membuat kebijakan itu selain kebijakan Allah itu diikuti oleh orang banyak ya itulah orang banyak itulah yang disebut musrik karena dia mengikut sertakan nah itu perihal atau terhadap yang demikian itu manusia-manusia seperti itu kita sebagai pelanjut atau pelaksana dakwah Quran sesuai-suai Rasul diperintahkan untuk menyatakan itu wahai sekalian manusia jika kalian ada dalam keraguan perihal regulasi hidup aku maka aku tetap tidak akan hidup mengabdi menurut mereka yang kalian abdi selain Allah itu disimpulkan dalam surat Al-Kafirun kan kuliah Al-Kafirun jadi disitu kelihatan Al-Kafirun disana yang dimaksud adalah orang-orang musrik nanti begitu apa bedanya Al-Kafirun itu dalam surat Al-Bayinah itu kan Lam yakunillah zinah kaparu ada yang min ahlil kitabi wal musrikin gitu jadi kategori kapir itu ada yang musrik ada yang ahlil kitab jadi kalau terkait dengan Abu Dholazi na ta'buduna min dunilah itu dia korelasinya ke musrik gitu mereka hidup hidup mengabdi menurut mereka yang yang mereka angkat tadi selain kebijakan Allah nah itu dikatakan tanah aksaruhum musrikin kebanyakan manusia itu adalah orang-orang musrik gitu sampai itu jelas ya nah ini ada lagi ayat yang menggambarkan praktek dakwah kepada manusia tadi itu tapi digambarkan secara metafor perumpamaan perumpamaan yaitu surat asyuro surat ke-42 ayat 32 sampai 34 4 yaitu diantara pembuktian-pembuktian ilmiah ajarannya atau kebijakannya itu adalah aljawari aljawari itu apa ini ya bakhtera bakhtera itu kapal kapal laut bakhtera bakhtera di lautan kemusrikan baik kalau lihat dari sana gitu yang seperti aklam gunung-gunung jadi begini kan ini lautan dasarnya kan ini seperti gunung-gunung gini kapal-kapal di lautan atau kapal laut-kapal laut ini ini nabi adam sunnah nabi adam terus ya sampai nabi muhammad ya dari nabi adam sampai nabi muhammad semua itu di atas lautan itu saling beriringan gitu di atas gunung-gunung ini tadi lautan yang seperti gunung jadi di lautan yang seperti gunung jadi kapal itu ada di lautan yang seperti gunung tadi yang ini jadinya kalau digambarkan itu diantara gimana bahtera di lautan yang seperti gunung-gunung kan jama' nih al-aklami ini kan jama'nya kan gunung-gunung berarti berarti banyak gitu gunungnya ada banyak tapi itu seperti lautan yang seperti gunung gitu sampai sini bisa ditangkep ya nah ayatihi ayatihi itu ada dua dalam Al-Quran ayatul kitabi dan ayatus samawati disini ayatus samawati itu kemudian-mudian itu tuh dibuktikan dengan keberadaannya laut diatasnya kapal ombaknya seperti gunung kenapa kan jadi itulah faktanya gitu keberadaan itu itulah sebagai ayatihi ayatus samawati ayatus samawati nah nanti ayat tulkitabinya itu lihat ayat-ayat lain tadi karena aksaruhu musrikin wa'intuti aksaruhu manfil ardi yudil duka ansabilillah inyata bi'auna iladzuna kebanyakan manusia itu kira-kira bohong kira-kira bohong gitu sama ini juga termasuk kan dari ayat lain yang sudah kita bahas aja gitu tentang kemusrikan itu jadi jumlahnya itu lebih banyak orang-orang yang musrik daripada orang yang beriman bukan berarti gak ada orang beriman tapi bagaikan begini ini lautan lautannya lautan kemusrikan semua kehidupan itu penuh dengan kemusrikan gitu jadi dakwah Qur'annya itu di atas gitu saya juga disini mau ngambil ayat kayak ayat yang kemarin itu waladzi arsalah riaha fatuh siru sahaban fasuk nahu ila baradin mayitin jadi rasul itu bagaikan angin kalau mau dirinci lebih detail jadi kapalnya itu dakwah anginnya itu sunah rasul dakwah itu tergantung sunah jadi begitu nanti karena kalau anginnya besar digoyang dakwahnya kalau bisa ngerusak tenggelam dia kan di ayat lain itu ada angin yang bisa merusak tanaman menghancurkan tanaman ada yang mendung menjadi hujan lebat macam-macam kan fungsi angin itu kan buah-buah anggur taman gitu jadi itu sunah rasul jadi pantas enggak bisa dikatakan Qur'an menurut sunah rasul Qur'an tergantung sunah rasul dakwah Qur'an ini dakwahnya ini tetap ada orang-orangnya tapi didominasi oleh sunah rasul tergantung sunahnya sunah apa nanti di ayat yang kelihatan disitu ayat ayat ke tiga-tiga ya inyasa yuskin kalimat apa nih kalimat syarat kalau ini kan insyarat insyartin kalimatnya jika dia menghendaki nah konsep menghendaki juga jangan dia berdiri sendiri nanti kalau berdiri sendiri jadi jabariah dia segala sesuatu itu dipaksa Allah harus kita lihat relevansinya dengan ayat bahwa manusia itu juga bisa berkehendak ada yang berkehendak kupur ada yang berkehendak iman tentunya disini kalau melihat dari konteksnya kan yuskin berarti kehendak iman disini jika dia berkehendak atas kehendak atas pilanur nah ini baru jawab syaratnya yuskinir riha niscaya dia yuskinir dari apa sakana yuskunu sukunan sukun sukun itu mati tenang diam redah gitu anteng itu sakana yuskunu kalau askana yuskinu iskanan menenangkan atau membuat tenang atau meredakan jadi niscaya dia meredakan angin riha nah ini bentuk apa dari kata apa itu zola ya zolu ya kan zolan menjadi sama dengan kana dia kata kerja bantu ya zolu ya zolani ya zoluna tazolu tazolani yaz lalna berarti disini yaz lalna berarti dia kunak ya kunaknya itu kemana kesini jawari baktera maka baktera itu rawakida ini berimbang ini walaikumsalam dari kata rokada yarkudu rukudan rukudanil mizan rukudanil mizan timbangan berimbang karena istiwa iktadala berimbang jadi kalau fayag lalna rohakida baktera tadi menjadi yang berimbang ini ya ini kan ada ini ini pelakunya rokidatun satu rokidatani dua 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 yang berimbang rokidatun atau rohakidu ini patahnya kenapa bukan objek keterangan kan tadi saya bilang zola ya zolu zolan menjadi jadi jadi kata kerja bantu pokok kalimatnya berarti hunak ya kan hunaknya merujuk ke aljawari gitu kan keterangannya keterangannya rohakida gitu kita masuk sambungannya juga tapi tanda tanda kalau dia khobar itu mansup ya ininya patahnya itu karena dia keterangan khobar gitu maka baktera itu menjadi berimbang gitu di permukaannya zohrun itu punggung atau permukaan maksudnya permukaan laut gitu jika dia berkehendak atas kehendak iman tadi niscaya dia meredakan angin maka baktera itu menjadi berimbang di permukaannya innafi zalika la ayatin likuli sabarin syakurin sesungguhnya di dalam yang demikian atau pada yang demikian itu benar-benar adalah penegas benar-benar ada pembuktian-pembuktian ilmiah ajaran Allah sesuatu rasul bagi tiap orang yang sabar lagi bersyukur gitu pelaku sabar lagi syukur ya kan diantara pembuktian-pembuktian Allah itu kan banyak ya alam semestanya yang saya bilang tadi ayatus sama wati nah diantara itu sebagian itu ada ada pembuktian-pembuktian ini baktera di lautan yang seperti gunung-gunung jadi yang seperti gunung-gunung itu apanya ya ini lautannya lautannya itu seperti gunung-gunung nah kapalnya itu di atas itu kapalnya itu dakwah jadi dakwahnya itu bisa tenggelam ya maksudnya susah gitu makanya kan disini kalau Allah berkehendak atau menghendaki itu angin itu dia akan bikin angin itu tenang gitu maka dakwahnya itu lancar gitu berimbal gitu kalau ayatul kitabnya kalau ayatul samawatinnya itu ini kalau ayatul kitabnya itu masalah isi kitab itu tenang berjalannya di lautan kemusrikan tadi gitu nah itu di dalam itu ada ada kebutuhan-kebutuhan bagi setiap para pelaku sabar dan lagi syukur lagi syukur nah ini alternatifnya ini dalam praktek nanti itu praktek dakwah Quran sesuai dengan Rasul au atau yu bik hunna au bako yu bik i bakon membinasakan kalau au yu bik berarti sukun akhir disini kan sukun akhirnya kenapa masih nempel disini nih disini berarti disini jawab sarat masih ada au in yasa itu masih ada disini atau jika dia berkehunda nah jawab saratnya baru ini yu bik hunna dia membinasakan yang demikian hunanya itu ke ini jawari aljawari tadi baktera sini hunna jadi hunna itu kata apa domir itu gak selalu untuk manusia sama kayak di surat alimran ayat 7 waladi anjala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ya kan hunna umul kita mereka perempuan kemana itu hunanya itu kemana hunna umul kita mereka perempuan ke ayatun mukamatun ayatun kan perempuan kan banyak kan ayatun jadi bukan jenis kelamin disitu jenis kata sama kayak ini juga gitu mereka perempuan maksudnya kesini bukan jenis kelamin tapi jenis kata ini berarti disini perempuan jamaknya itu jamak perempuan jadi bisa kalau diartikan mereka nanti takutnya mereka perempuan lagi nanti yang demikian aja kan merujuk ke pihak ketiga itu ya kan atau jika dia berkehendak atas kirak iman yang nur menuruh sunah rasul niscaya dia membinasakannya membinasakan yang demikian membinasakan bakhtera-bakhtera tadi berarti sunah itu bisa berpotensi dua ya dua dua pengelompokan bisa sunah rasul bisa sunah setan tadinya sunah rasul itu bisa bisa kalau atas pilihan julumat musnah setan bisa menjadi angin yang mengget membinasakan bakhtera ini gitu dari tangkap atau jika dia berkehendak disecaya dia membinasakan yang demikian atau membinasakan bakhtera-bakhtera itu gitu aja disebabkan apa yang mereka perbuat sebaliknya waknya sebaliknya berarti disini kan berbuat pelanggaran atau apa yang mereka perbuat itu adalah tas pilihan julumat sesuai sunah setan disini sebaliknya berarti sebaliknya dia dengan kepastian ajal musnah rasulnya menghapus pelanggaran-pelanggaran dengan laku perbuatan tepat sesuai sunah rasul dari banyak yang lain an kasirin disini jadi berganti sunah gitu maksudnya kami akan ganti dengan umat yang baru gitu nah mekanismenya itu menggantinya itu menghapus sekaligus memperbaiki gitu diperbaiki oleh umat-umat yang berikutnya gitu pelanggaran itu dihapus diganti dengan laku perbuatan ihsan atau laku perbuatan tepat sesuai sunah rasul gitu itu konsep yang saya bilang tadi konsep memaafkan itu begitu maaf karena mereka itu wayakfir lahum yaitu memperbaiki mengislah bermusyawarah gitu segala urusan itu dimusyawarahkan tetap sudutnya itu harus bermutawakilun menjadi wakil ada pertanyaan sampai sini Pak itu singkat kalau lihat di hubungan ini kan kelihatan jadi dalam pelaksanaan yang ayat ini ini kan dakwah kepada manusia manusia itu yang para pelaku musrik nah situasi kondisi ketika berdakwah itu seperti ini gitu seperti kapal yang ada di atas laut yang seperti gunung itu bisa dibayangkan gak seorang nakoda anginnya besar gitu kan laut karena angin besar itu lautan jadi goyang gitu kan tapi bisa juga angin itu didiamkan sunnah rasulnya maksudnya sunnah rasul itu membikin kapal itu tetap berjalan tenang makanya harus mengikuti sunnah rasul gitu sunnah rasul Muhammad maksudnya bukan sunnah rasul setan kalau mengikutnya sunnah setan ya ini berlakunya pembina saan itu dalam prakteknya berarti seorang pendakwah Quran sesuai sunnah rasul akan menghadapi seperti itu ya goncangan-goncangan hebat gitu maksudnya ya poinnya disitu ya dalam hubungan dengan dakwah Quran sesuai sunnah rasul kalau kita memilih itu kita pasti akan menghadapi itu nah cara berdakwanya gimana ini aku tetap tidak akan hidup mengabdi kepada mereka yang kalian abdi selain Allah gitu walakin abudu ya kan Allah hal-lazi ya tawafakum itu ancaman juga berarti kan ya tawafakum akan tetapi aku hidup mengabdi menurut ajaran Allah atau kepada Allah yang mematikan budaya kalian nyumpain gak itu nyumpain nanti bakal dimatiin kamu ada pertanyaan pak kira-kira aku tetap tidak akan mengabdi kepada mereka jadi ala zinanya ini dia mengikat bukan kesini pak jadi mereka yang gitu ala zinanya itu mereka yang aku aku tidak hidup mengabdi kepada mereka yang disini antum kalian abdi selain ajaran Allah mereka itu ke syuroka ini syuroka suroka itu dari syarikun kalau bentuk satunya itu syarikun makanya kan ada la syarika la hu berarti tidak ada yang ikut serta gitu ini yang ikut serta artinya jamaknya syuroka u jamak bentuk jamaknya itu syuroka u kalau musrikun itu apa syarika yasroku sirkatan ikut serta kalau asroka yusriku isrokan itu mengikut sertakan berarti ada yang diikut sertakan ada yang diikut sertai dua nanti objeknya itu ada yang diikut sertakan nah yang diikut sertakan ya inilah disebut syarikun atau syuroka kalau di jamak atau arbaban mindunilah atau goirilah ya kan atau mindunilah gitu istilah-istilah itu banyak yang jelas itu sebagai objek yang diikut sertakan oleh si musrikun dalam rangka apa ya itu menjadi iya musrikun memang pelaku kan nanti pelakunya musrikun dari asroka pak musrikun asroka yusriku isrokan pelakunya musrikun berarti yang mengikut sertakan gitu masyarakat itu dari apa itu masdar dari syarika yusroku masyarakatan berserikat atau ikut serta gitu dari kata ini pak dari kata syarika itu masyarakat itu jadi masyarakat itu lah kumpulan orang-orang yang berserikat gitu yang ikut serta berserikat sesuai kepentingan masing-masing gitu nah kalau musrikun itu pelaku yang mengikut sertakan jadi dia ini pakai kebijakan Allah juga tapi orang lain juga diangkat sama dia diikut sertakan jatuhnya begitu nyampur-nyampur gitu makanya kan kalau dukun dukun itu kan Allahnya dibawa-bawa juga tapi dia punya kebijakan sendiri kan kebijakannya apa harus pakai ayam hitam harus pakai rambut itu kan kebijakan semua itu ya kalau contoh dukun kan sebenarnya kan contoh yang kecil aja itu sebenarnya siapapun apapun yang dikesertakan iya iya sekarang kan musrik itu kan cuma orang sirik sirik itu cuma masalah dukun perdukunan begitu enggak itu masalah kebijakan setiap orang itu kan bisa meluncurkan atau membuat statement statement itu kan ada yang berfungsi sebagai kebijakan satu nilai lah gitu nilai yang bisa dipakai oleh orang yang kemudian bisa hidup di tengah-tengah masyarakat gara-gara ngomong aja itu makanya jangan ngomong di luar dari kebijakan Allah bahayanya disitu dia jadi ujung-ujungnya jadi sarikun dia suroka kalau dia banyak jumlahnya orangnya itu orang-orang yang percaya ini mengangkat dia wah ini ngomongannya benar nih diangkatlah menjadi pemimpin menjadi pemimpin yang kebijakan dia itu omongannya itu dipakai oleh masyarakat tadi sama orang tadi orang itu disebut musrik gitu iya 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 dukun juga sama kan orang datang nih masyarakat datang ke dukun dasar dia datang ke dukun itu apa pasti ada berita ada informasi bahwa dukun itu hebat dipercaya untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu itu namanya mengangkat orang menjadi pengatur hidup dia ya orang datang ke dukun kan mau diatur itu sama dukun bagaimana mbah siap kata dukun begini ngikut ya sama aja kan prinsip kita ambil itu prinsip jadi prinsipnya itu apa yang dituturkan oleh setiap manusia itu kemudian bisa menjadi berbagai fungsi atau bahkan menjadi bisa menjadi presiden presiden itu semacam modal awal yang nantinya akan dipakai oleh semua orang omongan itu nanti sadar tidak sadar bisa mempengaruhi ketika orang minta pendapat dan pendapat itu dipakai berarti dia mengikut sertakan mengangkat orang atau tokoh untuk mengatur hidup dia itulah kerja musrik itu begitu kan yang kalau kita la ilaha ilallah ini ya bertauhid hanya dia saja yang mengatur yang menciptakan yang segala macam itu hanya dia yang lain itu namanya mengangkatnya itu pelakunya musrik yang diangkat itu jadi syarikun yang maknya kalau dia banyak jumlahnya suroka wajar kan pantas gak wahai manusia seluruh dunia gak ini nah pertanyaannya begini pertanyaan yang cerdasnya begini terus bagaimana pemilihan khalifah khalifah itu kan diangkat umar binatab diangkat apakah itu musrik juga itu satu kebijakan Allah jadi secara metodis itu Musa Abu Bakar Umar Usman Ali Nabi Muhammad itu dia melaksanakan fungsinya pelaksana kebijakan Allah yang membedakan itu kebijakannya kebijakan yang beda sekalian contoh kayak gini kayak kebijakan harus ada ayam hitam sunah-sunah para rasul begitu gak penerapannya itu kan kebijakan itu jadi isi kebijakan yang berbeda kalau mekanismenya sama aja dia mengikut sertakan makanya makanya kita harus membagi dua ada sunah setan atau ada yang mengikut sertakan dalam rangka membantu ada yang mengikut sertakan dalam rangka mengganggu kalau satu kebijakan Allah diturunkan kepada rasul terus dicedrai oleh kebijakan-kebijakan lain bukan sunah rasul kan mengganggu nah itu gak boleh makanya Allah itu marahnya itu disitu sebenarnya marahnya disitu makanya digambarkan dalam surat ala pateha itu kan goyri makdub makdub itu apa yang dimarahi yang dimurkai itu orang-orang seperti itu sudah dikasih kebijakan tetapi mereka malah pakai kebijakan lain gitu makdub awal itu dia gak pakai Allah lagi sama sekali natur aja dia pakai alam alami setelahnya dia pakai dia malah dua dualisme hukum Allah kalau dipakai hukum lain juga dipakai gitu iya dia ini namanya mengikut sertakan ini sudah ada masuk sini gitu jadi dua kebijakan yang dijalani gitu jadi jadi kan kalau musrikun ini la ilahi la ilahi la ilahi la syarika la hu tidak ada yang keserta kecuali dia ilahu ilahu ila ilallah maksudnya kecuali Allah itu yang dipakai itu ya kebijakan-kebijakan dalam Al-Quran aja murni menjadi yang mukhlisin jadi lawannya nanti mukhlisin mukhlisin lawannya musrikun gitu kalau dia ada kecampuran ini ada lagi yang tawala berpaling kalau bahasa kan secara bahasa berpaling berpaling itu maksudnya sama sekali gak pakai ini padahal ini diputar balik menjadi batil dipakai tapi gak bawa-bawa nama Allah gak bawa-bawa Quran itu masalah agama jadi simpel sebenarnya itu di alpateha itulah kalau gak makdub dolin makanya yang saya jelaskan makro-mikro naturalisme itu terbagi dua makro-mikro sisanya itu idealisme idealisme itu ya musrikun itulah nah itu sasaran dakwah kita makanya Quran itu ayat-ayat itu dominan berbicara tentang ini semua ini objek dakwah kita itu disitu sebenarnya cuma nanti bentroknya itu di hal-hal seperti tadi kayak misalnya kamu juga menerjemahkan juga mencampurkan kesini ya kan ini kan ini dari mana nih kamus kadang-kadang kalau gak ketemu di kamus kita cari di kitab kuning masukin sini kan gimana jawabnya itu kayak gitu itu subjektifisme kan oh iya itu subjektifisme dalam memilih makna dalam memilih jadi ini tuh ibarat laboratorium Quran satu kitab itu itu laboratorium jadi kita mau menguji apapun masukin ke laboratorium dengan alatnya apa bahasa gitu untuk mengujinya nah itu baru tempurnya disitu oh pake teori apa mengujinya itu kita nanti udah ambil dari akuran juga apa istilahnya tadi manhats ya apa metodologi lah kalau istilah sekarang itu metodologi itulah yang menjadi parameter mengukur apa yang kita masukkan ke lab tadi itu bener atau salah gitu ada metodologinya dia gak bisa bohong ada bahan dia ada sistem di dalamnya di laboratorium ada alat prosedurnya gitu kan iya ada alat yang pengujinya seperti itu masukinnya ke lab dia cukup gitu loh gak lebih gak kurang cukup gitu untuk mengukur hak batil bener salah gitu nah itu yang mesti kita persiapan itu yang berat itu ya itu cara misalnya kayak gini kan ini kan ayatnya beda suratnya beda ini Yunus ini Aswuro beda ini manusia kok bisa musrik disini banyak ayat-ayatnya nanti bentrok-bentrokin aja itu cocokologi di lab kan juga begitu misalnya mau menguji obat mau menciptakan obat infeksi saya pernah ngeliat sendiri soalnya di lab itu infeksi ini diambil sampelnya kan masukin cairan-cairan itu itu ada 22 itu mana yang resisten mana yang cuma satu gak tau yang bisa mengalahkan apa ini kuman bakteri kuman satu itu yang dipakai dan itu polanya sama dipakai kemanapun tetap bener begitu lah paling kalaupun dia gak dia meleset pasti ada masalah-masalah di sistem lain gitu jadi istilah-istilah itu yang ya gak apa-apa ini kan kamus ini kan satu kata itu banyak artinya gak apa-apa masukin labnya ke laboratorium masukin aja itu cara pengujiannya gitu wah itu yang saya pakai makanya itu makanya iya ini ini dia nih mensajakan kemarin baru dibahas ini kalau Allah saja yang menciptakan Allah saja yang mengedarkan Allah saja yang ini semua Allah saja seharusnya yang dipakai Quran aja dong tapi kok banyak ini ya itu tadi tetap subjektif ya bagaimana layaknya seorang dokter kan subjektif semua dalam memilih dalam hal memilih iya subjektif semua bahan itu semua mana iya ada 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 dasarnya juga gak sembarangan gitu nah satu-satunya peralatan yang mesti dipakai di setiap pengujian semua materi itu ya bahasa dalam hal ini kenapa bahasa karena itu parameter standar yang tidak ada yang membantah seluruh dunia gitu grammar nya ya bukan maknanya harus dibedakan ini kayak likuli dia harus likuli gak boleh likulu karena ini majemuk atau kepunyaan gitu entah apa istilahnya lah mudop-mudop ilaih tetap dia harus kasroh gitu dan itu gak ada gak ada yang bantah memang begitu kaedahnya seperti tadi itulah peralatan makanya bahasa itu disebut ilmu alat alat ya iya ya nanti di lab harus ada ilmu alat